Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, Ibu Diva pulang. Diva mau pergi lagi ya? Iya nih Pus, Diva buru-buru. Aku boleh ikut gak? Nah jangan, kamu disini aja. Aku sibuk banget. Ya Diva, sekarang kok kamu aneh banget sih? Belakangan ini Diva sibuk melulu. Aku gak pernah boleh ikut main. Huh, sepi, bosen. Pokoknya rencananya harus berhasil ya. Masih aman kan Diva? Beres Feb, pasti berhasil. Tapi aku kesian juga sih sama dia. Aku cuekin terus setiap hari. Harus tahan dong Diva. Kalau enggak bisa kacau rencana kita nanti. Bener mon, semoga dia gak ngombak ya. Aduh, aku buru-buru-buru. Besok aja mainnya. Diva! Emang kamu kemana aja sih? Tiap hari sibuk melulu. Tapi gak jelas sibuk ngapain. Iya Pus, pokoknya aku sibuk. Aku mau ikut. Aku bosen di rumah terus. Gak ada temen. Eh, coba lihat deh Pus. Di atas ada ikan terbang. Hah, sebelah mana? Oh, gak ada. Hah, dimana? Loh, Diva kabur. Hah, dia pasti sudah lari. Aku ditinggal. Pokoknya aku akan cari Diva sampai ketemu. Haa, baunya Diva di sini. Hah, apa itu? Hah, ini kan pitahnya Diva. Dia pasti lawat sini. Mungkin dia pergi ke pos. Coba aku susul. Hah, ya di pos sepi. Diva main kemana sih? Jauh banget. Di taman juga gak ada orang. Apaku salah mengikuti jejak Diva ya? Kemana dia? Hah, apa itu? Hah, seperti bungkusan kado. Tapi besar banget ini. Punya siapa nih? Hmm, jadi penasaran. Hah, gak ada orang di sini. Tanya sama siapa ya? Hah, kok gerak sih? Hii, bikin kaget. Selamat hari kucing. Selamat ya, bos. Hari kucing sedunia. Makanan sudah siap. Selamat hari kucing, bos. Tanggal 8 Agustus adalah hari kucing sedunia. Kita merayakannya untuk kamu, bos. Kamu suka kan? Jadi selama ini, Diva si ibu karena menyiapkan kejutan buat aku ya? Iya, maafin aku ya, bos. Aku jadi gak bisa main bareng kamu. Wah, aku jadi terharu. Semoga saja di hari ini, kucing-kucing terlantar bisa diadopsi. Sudah lama aku ingin punya kucing. Sayangnya mamiku alergi bulu, jadi gak bisa pelihara kucing. Wah, sayang sekali. Tapi kita kan punya pupus. Bener kan, pus? Terima kasih teman-teman. Aku kira Diva gak mau main naki sama aku. Aku takut kalau Diva terlalu sibuk, aku akan kesepian. Sesibuk apapun, aku tidak akan melupakan kamu, pus. Kita! Kita semua sayang-sayang, pus. Ayo kita makan. Udah lapar nih. Iya, iya. Ayo kita makan. Saos Merah Wah, hari ini panas ya, Mo. Feb, dimana ya? Katanya mau pulang bareng. Nah, itu dia datang. Hai Diva. Hai Mona. Kalian nunggu lama ya? Lumayan, Feb. Maafin Betha. Tadi andrinya lama. Kamu beli apa sih, Feb? Beli bawah jagung. Kamu mau nih? Gak ah, yuk kita pulang. Tumben kamu, Mon. Soalnya sausnya mencurigakan, aku gak suka. Hmm, enaknya. Pantes kan yang nanti banyak. Kok makannya sambil jalan sih, Feb? Kan gak baik. Duduk dulu deh, Feb. Kita tungguin kamu kok. Ayo cepat dimakan. Makasih, Diva. Feb, coba perhatiin warna sausnya deh. Emangnya kenapa? Warnanya mencolok banget, aneh. Iya, cerah banget. Terus gimana dong? Ya buang aja, daripada kamu nanti sakit, Feb. Hmm, baiklah. Betha buang deh. Kok sayang ya kalau dibuang? Mana enak lagi? Betha suka. Hmm, sebaiknya Betha habiskan saja. Besok kau usah beli lagi, ah. Keesokan harinya. Tadi Feb kok gak masuk sekolah ya? Dia kenapa ya, Mon? Kita tengok rumahnya yuk. Boleh, yuk. Feb, main yuk. Febby gak nyautin lho. Iya, coba aku panggil lagi. Febby, main yuk. Eh, Diva, Mona, dan pupus. Maaf ya, Febby baru sakit. Jadi tidak boleh main. Hah, sakit? Sakit apa, Tante? Febby kena diare. Ya ampun, Febby. Kasian banget. Sekarang gimana keadaannya, Tante? Sudah berkurang, tapi masih lemas. Kalian mau tengok? Iya, mau, Tante. Hai, Febby. Eh, kalian. Sini, sini. Perutmu masih sakit ya, Feb? Masih melilit, Mon. Kamu makan apa sih? Kok sakit gitu? Bawang jagung saus merah. Lah, bukannya kemarin udah kamu buang di tempat sampah. Beta sayang, jadi beta gak jadi buang. Terus beta makan sampai habis. Walau, Febby. Tuh kan benar. Warnanya aja udah aneh banget. Kata ibuku selalu benar. Makanya sekarang aku selalu bawa bekal dari rumah. Sebab makanan ibu pasti sehat. Dulu kan aku pernah sakit perut, Feb. Masih ingat gak? Iya, Mon. Beta ingat. Beta kapok deh. Beta tidak akan mengulangi jajan sembarangan lagi. Itu bagus. Sekarang kamu istirahat aja, Feb. Biar gak lemas. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Iya, terima kasih, teman-teman. Beberapa hari kemudian di sekolah. Sekarang kamu bawa bekal, Feb. Iya, biar gak sakit. Beta siapkan sendiri tadi. Bekalmu apa? Mama goreng sosis. Lalu Beta bikin roti bakar. Beta juga bawa apel dan susu kotak. Wah, bekalmu kelihatannya enak banget. Feb, aku bawa sesuatu untukmu. Apaan, Tuman? Aku bawa pakwan jagung. Dicocol sama saus. Enak pastinya nih, Feb. Ah, Beta gak mau, Mon. Nanti perut Beta sakit lagi. Kamu memang harus berhenti jajan sembarangan. Tapi jangan berhenti makan makanan kesukaan, ya kan? Tapi, Mon. Jangan khawatir. Bawan jagung ini aku dan ibuku yang bikin. Saosa juga bikin sendiri dari buah tomat asli. Tanpa pengawet dan bahan pewarna. Wow, pasti lezat. Boleh deh, Beta makan. Oh iya, aku pernah lihat di TV. Kalau bahan pewarna untuk makanan, harus dari pewarna makanan. Kalau bisa dari warna alami. Misalnya kuning dari kunyit, merah dari buah naga. Kalau hijau dari daun pandan. Haa, betul, Feb. Nah, sekarang ayo kita makan bakwannya. Makasih, Mona. Makasih, Mona. Beta kira gak bisa makan bawan jagung lagi. Asal dari bahan-bahan yang sehat, tetap boleh dimakan, Febby. Menginap di rumah Mona Diva, Febby, besok kan libur. Kalian inginap di rumah aku mau gak? Eh, itu ide bagus, Mon. Tapi boleh gak ya sama ibu? Ya, kamu izin dulu, Diva. Pasti dibolehin. Sama, Beta juga mau izin dulu sama Mama Beta. Semoga dibolehin nginep di rumah kamu, Mon. Pokoknya, nanti ibuku tak suruh masak yang banyak buat kita. Pasti kalian kenyang, deh. Wah, wah, sepertinya seru nih. Aku ikutan dong, Mon. Eh, eh, eh. Ini khusus anak perempuan, Tom. Kamu nginep di rumah putu aja sana. Ke rumah kamu aja, Tom. Kamu mau put? Asik, kita bisa main bareng sampai pagi. Assalamualaikum, Mona. Waalaikumsalam. Wah, kalian udah dateng, Toh. Walah, itu bawa apa aja? Beta bawa selimut, biar nanti bisa bobo shanty. Aku bawa bantal. Pupus juga bawa selimut. Kalian kayak mau pindah rumah aja. Ayo, masuk. Come on, come on. Besok kita libur. Aku senang bisa menginap di rumahmu, Mon. Ini namanya pesta piyama. Karena kita semua pakai piyama, ya kan? Kalau pesta, berarti hari ini kita ngapain? Ehm, gimana kalau kita main kartu? Nanti yang kalah wajahnya dicoret pakai bedang. Setuju. Ini kartuku. Ya, kalah lagi. Mau caret di mana ini? Wajah diva sudah penuh. Tuh, hidungnya masih kosong. Wah, wah. Lihat wajah kalian. Coreng-moreng begitu. Ayo bersihkan sekarang. Lalu kita makan malam bareng. Asik, waktunya makan. Ibuku masak spesial untuk kita lho. Asik. Ayo kita cuci muka dulu. Yuk. Aduh, banyak banget makanannya. Beta jadi bingung. Kalau popo sih jelas, milih ikan. Ayo kita makan. Bu, nanti boleh bawa makanan kecil ke kamar, kan? Iya, boleh. Tapi jangan sampai berserakan, ya. Banyak semut, Mon. Beres, Bu. Oh ya, nanti kita boleh tidur larut, kan? Besok kan libur. Ya udah, gak apa-apa untuk malam ini saja. Alhamdulillah, aku sudah selesai makan. Habis makan harus cuci piring. Betul. Nih, sabunnya, Feb. Sekarang aku bilas, ya. Iya. Aduh, maaf. Kalian jadi repot. Ah, enggak lah, Mon. Kita kan ngerjainya bareng-bareng. Jadi seru, tau. Nah, sudah selesai. Ayo kembali ke kamarku. Kita lanjutkan festa piyama kita. Yuk. Nanti ambil aja ya, kalau kalian mau. Oh ya, bagaimana kalau kita nari bareng? Aku udah siapin lagunya. Ayo, Beta suka menari. Tuju, Mon. Kita nari lagu ini ya. Lagi, Beta suka, Beta suka. Goyang dulu. Wah, kayaknya seru betul festa piyamanya. Jadi ingat waktu kecil, minap di rumah teman. Lihat, bagus, kan? Lihat, bagus, kan? Lihat, aku senang. Anak kayak superman. Apa enggak capek anak-anak itu? Coba aku lihat dulu. Oh, ternyata sudah pada tidur. Musiknya lupa dimatiin. Selamat malam anak-anak. Tidur yang nyenyak ya. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Sampai that. Andai. Bye.